Halo sahabat BL, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi yang ketiga yaitu materi pelayanan Nah, untuk materi pelayanan disini sebetulnya ini adalah materi yang sangat sepele tapi untuk manfaatnya bagi kita yang dalam proses belajar itu sangat luar biasa manfaatnya sangat luar biasa dan kebanyakan di barber-barber luar disitu banyak yang disitu tidak mengetahui atau kurang teliti dengan teknik yang ini makanya kadang disitu dari beberapa pelanggan yang saya jumpai sepengalaman saya disitu kurang puas dengan pelayanan si barber itu sendiri Nah, di video kali ini kita akan belajar pelayanan itu bagaimana cara kita agar kita bisa memuaskan pelanggan dan tahu apa yang diinginkan pelanggan atau potongan apa yang diinginkan pelanggan Nah, ini adalah materi yang sepele yaitu sebuah pertanyaan pertanyaannya adalah maaf mau potong gimana sisirannya mau berdiri ke belakang, ke samping atau belah tengah kemudian sampingnya sedang atau tipis dan belakangnya lancip atau tidak Nah ya, jadi pertanyaannya seperti itu sebetulnya itu pertanyaan yang sepele tapi disitu manfaatnya sangat luar biasa bagi kita yang disitu baru belajar potong rambut Oke, saya akan kasih gambaran kepada teman-teman Jadi seperti ini Sumpah mah, teman-teman disitu mau potong ya mau potong ke suatu barber Nah, dan disitu contoh teman-teman disitu mau potong model A teman-teman mau potong model A Nah, setelah teman-teman duduk disana dan ditanya mau potong gimana mas Oh, saya mau potong model A ini mas Nah, kemudian sama si tukang potongnya dipotong betul model A Nah, tapi ternyata tapi ternyata hasilnya itu jadi potongan yang B bukan potongan yang A bukan potongan yang A kemudian apa yang Anda rasakan ya, apa yang Anda rasakan pastilah Anda akan kecewa Anda akan kecewa karena apa? mungkin disini si tukang potongnya dia tidak tahu detail yang Anda inginkan atau yang teman-teman inginkan maka dari itu dengan adanya teknik yang ketiga ini yang terima kasih telah menonton! selamat menikmati